Intro Upaya pemerintah kota Malang untuk memerangi COVID-19 tidaklah mudah Pasalnya meski penegakan disiplin protokol COVID-19 telah diterbitkan dalam regulasi melalui instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang dijadikan acuan dalam perwal nomor 30 tahun 2020, nyatanya warga kota Malang yang terjaring razia masih cukup tinggi Seperti halnya yang dilakukan seusai apel gelar pasukan dalam rangka kampanye pembagian sekaligus penggunaan masker secara serentak di halaman depan balai kota Verkopimda dan petugas gabungan masih banyak menemui masyarakat yang tak mengenakan masker Mulai dari pengguna sepeda motor, tukang bangunan hingga masyarakat yang melintas di kawasan stasiun Malang terkena imbas dengan diberi sanksi Kebanyakan dari mereka berdali lupa untuk mengenakan masker padahal mereka juga selalu membawanya Selain sanksi sosial seperti melafalkan Pajasila, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, push up dan bersih-bersih area jalan mereka juga memakai kalung khusus Kalung bertuliskan, saya melanggar tidak bermasker, jangan seperti saya Saya melanggar protokol COVID-19, jangan seperti saya pun juga harus dikenakan masyarakat yang tidak pakai masker Sejauh ini tercatat, tingkat kepatuhan warga kota Malang untuk disiplin memakai masker baru di angka sekitar 55-60% Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lebih jauh Kapolres Malang Kota, Kombes Polionardus Harapantua, Simar Mata Permata menambahkan Penegakan hukum dalam mendisiplinkan masyarakat kota Malang terus dilakukan bersama tim operasi gabungan Menurut pemerintahan komitfunkel, besarkan asli pembantu k facing berdaun Lepasalkan kota Malang Kota, Simar Mata Permata precisi, mereka dapat melakukan pembantu kota kota Malang Kita berada pembantu kota Malang dan Meryk di atas pemerintahan Tahnih samson badan merugan kota Malang kasa malam kota Par Today , Diharapkan dari kegiatan ini, angka kesedaran masyarakat dalam menggunakan masker meningkat, sehingga penyebaran COVID-19 dapat benar-benar ditekan, dari Kota Malang Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!